Hai baik di video kali ini saya punya sebuah printer Canon IP2770 ini adalah printer 1000 umat dimana kondisinya ini mati total disebabkan karena ini main botnya jadi tempat sarang serangga sehingga menyebabkan shot dan mati total nah buat kalian yang memiliki printer yang sama seperti ini bagaimana langkah-langkah menganalisanya agar kita bisa menghidupkan kembali printer ini karena dari sekian banyak komponennya ini yang paling mahal sebetulnya hanya cateringnya saja komponen yang lain itu harganya sangat-sangat murah ini untuk bagian main botnya saja jika mati total saya langsung mengganti karena harganya cukup murah sekitar 20.000 rupiah saja yang copotan dan normal jadi kalau main botnya rusak itu kalian bisa cari cek di shopee itu harganya sekitar 20.000 rupiah saja dan ini cantrip sudah pakai tabung sehingga nanti lebih memudahkan pada saat tintanya sudah habis Hai Oke apa yang perlu dilakukan ketika kalian mendapati printer seperti ini mati total langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian cek terlebih dahulu socket ini jadi kabel yang mencolok ke PLN ini kalian cek dulu apakah ada yang putus karena biasanya ini tertekuk-tekuk sehingga putus kemudian yang kedua kalian cek pada bagian adaptornya ini sama seperti charging jadi ini inputnya AC 220 volt nanti dirubah menjadi arus DC jadi ini kebetulan saya punya dua ini dua-duanya normal kalian cek dan ini harganya cukup murah ini sekitar 30.000 rupiah saja yang copotan kemudian jika Hai kabel oke kemudian adaptor tadi oke maka kemungkinan kerusakan yang ketiga adalah bagian PCB nya pada bagian main bot ini jadi setelah saya bongkar ternyata main botnya ini jadi sarang serangga ada IC disini dan IC itu basah sehingga menyebabkan short dan mati total nah jika kalian memiliki masalah yang sama seperti ini PCB nya rusak kalian tidak perlu susah-susah mereparasi atau mengganti komponen yang rusak mencari-cari jalurnya karena ini PCB nya cukup murah harganya sekitar 20.000 rupiah saja jadi ya tergantung kalian juga mau diperbaiki diperbaiki atau diganti kalau saya lebih senang mengganti karena harga PCB nya tidak terlalu mahal Hai Oke kemudian kalian perlu mengecek juga pada bagian adaptor jadi adaptornya itu berada di sini untuk membukanya kalian bisa menggunakan pinset jadi disini ada lognya ya pada bagian cekuan ini ada lognya kalian bisa masukkan pinset seperti ini kemudian kalian congkel ke luar seperti ini caranya ya jadi ini cukup mudah nah seperti ini ini sudah bisa kita keluarkan jadi output dari sini nanti itu sudah berupa arus DC yang selanjutnya akan di supply ke bagian main botnya Hai Nah jika ketiga-tiganya sudah bisa kalian pastikan semuanya dalam kondisi baik jadi kabelnya tadi kondisinya oke kemudian adaptornya tadi kondisinya oke maka jika masih kondisinya mati total berkemungkinan itu adalah bagian PCB nya nah kalian bisa langsung ganti PCB nya ini langsung saya ganti dan langsung hidup jadi kalian itu tidak perlu takut untuk menggantinya ini pasti berhasil kalau kerusakannya mati total namun jika printer ini kondisinya rusak ketrig nya itu saran saya lebih baik beli printer yang lain kenapa atau printer yang baru kenapa harga ketrig nya itu sudah sama seperti harga printer normal kondisi second yang seperti ini untuk satu buah ketrig yang hitam saja itu sekitar 280-an kemudian yang warna itu sekitar 300-an yang original jadi kalau rusak kedua-duanya hitam dan warna itu sudah 500 sendiri kalian gunakan untuk beli yang normal kondisi second itu sudah dapat jadi kalau printer seperti ini rusak bagian ketrig nya itu kalian jual saja kemudian ganti dengan yang second atau beli yang baru karena dari sekian spare part ini yang paling mahal hanya ketrig nya saja kalian jual Rp50.000 di marketplace pun mungkin cukup lama lakunya ya jadi seperti itu nah jika kalian punya printer yang sama seperti ini kondisinya mati total ketrig nya masih bagus kalian perbaiki saja karena ini gampang dan mudah sekali spare part nya juga tidak terlalu mahal jadi kalian bisa cek di Shopee dan kalian bisa langsung menggantinya oke demikian cara menganalisa printer Canon yang mati total selamat mencoba dan semoga sukses selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.